Bukan juara? Ini target persebaya versi Joseph Gombau. Bukan juara? Ini target persebaya versi Joseph Gombau. Pelatih persebaya Surabaya Joseph Gombau tak mau muluk-muluk saat disinggung mengenai target di Liga 1 2023. Dilansir dari Surya, Ko, Aidi, Jelang Lawan Dewa United, Joseph Gombau mengaku menargetkan untuk persebaya Surabaya bisa menduduki peringkat 4 Liga 1 2023, alih-alih juara pertama. Meski begitu, bukan berarti Joseph Gombau tak menginginkan persebaya Surabaya menjadi juara Liga musim ini. Berada di peringkat 4, menurut Joseph Gombau bisa menjadi pijakan langkah persebaya Surabaya ke depannya. Yang terpenting sekarang adalah meraih target. Persebaya harus berada di empat besar sebagai objektifitas pertama dan akan disusul untuk meraih juara, terangnya, melansir Instagram persebaya fans 27. Sementara itu, Jelang Putaran ke-2 Liga 1 2023, persebaya Surabaya mulai membicarakan mengenai perombakan pemain. Untuk diketahui, persebaya tinggal menyisakan empat pertandingan Liga 1 putaran pertama. Terdekat Bajul Ijo dijadwalkan melawan Dewa United pada pekan ke-14, Sabtu, 30 September 2023, besok. Sambil fokus merampungkan sisa Liga 1 putaran pertama, manajemen persebaya mulai bicara soal evaluasi dan perobakan tim. Menir persebaya, Yahya Al-Katiri menyebut, semua akan diputuskan setelah melakukan diskusi dengan tim pelatih pada 1 tanggal 11 atau 12 Oktober mendatang. Semua nanti tahu evaluasinya di tanggal 11, itu baru ada rapat evaluasi total, mungkin tanggal Desember 13 nanti ada pengumuman-pengumuman, sebut Yahya Al-Katiri usai latih tim, Kamis, 28 September 2023. Waktu tersebut sangat mepet dengan dibukanya bursa transfer putaran ke-2, pada tanggal 1 hingga 28 November 2023. Nah, itulah update berita persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani.